Intro Halo semuanya selamat datang di channel Oblige Honda menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan mobil 7 seater entry level dengan harga terjangkau untuk pasar Indonesia Intro Contohnya Honda Mobilio dan Honda BR-V Niatnya baik hanya saja dengan gemburan rival sekelas seperti Mitsubishi Expander, Suzuki R3, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Wuling Converu Honda benar-benar seperti tak bertaji Facelift sudah dilakukan namun tak ada dampak yang berarti Intro Honda menyadari mereka bisa terancam jika tak cepat-cepat bergerak Maka mereka mulai maju seolah ingin mengejar Euphoria, Toyota Race, dan Daihatsu Rocky Honda menyebar teaser mobil baru Beberapa waktu lalu, Honda Prospect Motor sudah menyingkap tabir mobil baru ini Ini adalah mobil konsep Honda N7X Concept Mobil keluarga 7 seater baru yang konon didesain untuk pasar Indonesia Intro Namun sebenarnya Honda belum bilang apa-apa soal hubungan antara Honda N7X dan Honda BR-V Meski demikian sulit untuk tidak mengaitkan antara Honda N7X dengan Honda BR-V Intro Lihat saja Honda N7X tampil sebagai SUV atau crossover dengan 7 tempat duduk Konsep yang sama dengan Honda BR-V Intro Indonesia jadi tempat Honda N7X ini memperkenalkan diri di dunia dan tampilannya boleh dibilang menarik Mobil ini tetap bisa dikenali sebagai sebuah Honda berkat muka solid wing face andalannya Kini mukanya lebih tegas berkat grill yang tegak Dihiasi dengan sepasang LED DRL Bentuk bodinya lebih gemuk dan terkesan gagah Bahkan BR-V terlihat jadi agak cungkering dibandingkan dengan Honda N7X ini Di bagian belakang kita dapat lampu belakang LED baru yang desainnya identik dengan Honda City Hatchback RS Honda bilang mobil ini baru sepetas konsep SUV 7 tempat duduk Padahal penampilan mobil ini benar-benar sudah seperti mobil yang siap jual Sayang memang tapi bukan pertama kali Honda begini Honda mobilio pertama kali juga dipamerkan sebagai prototipe Baru dijual Honda BR-V juga tampil digias sebagai mobil konsep dulu Baru kemudian dijual beberapa bulan kemudian Jangan lupa juga Honda small RS konsep yang kemudian berevolusi menjadi Honda Brio Intro SUV 7 seater Honda N7X ini sangat digadang-gadang untuk bisa menjadi penerus kiprah Honda BR-V di Indonesia Intro Untuk interior fitur dan mesin masih belum diketahui Tapi secara penampilan pertama kami ancungi jempol bagi Honda N7X ini Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Honda N7X konsep ini yang digadang-gadang akan menjadi calon Honda BR-V baru Mohon sampaikan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Serta follow sosial media kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton